Umurnya juga lumayan tua guys Tapi hasil kameranya ini sangat letoy Yang loyo Apa namanya? Impotent Iya, impotent Gak bisa ngadek Gak bisa lurus Oke guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone Di channel yang akan membahas semua tentang drone Uh, panas Oke guys, lanjut nih Di depan saya ini udah ada 2 drone nih DJI Phantom 4 Advanced dan DJI Phantom 4 Pro Ini yang versi pertama ya guys, yang versi awal-awal Apakah drone ini masih worth it digunakan di tahun 2021? Apakah drone ini masih worth it di tahun 2021? Atau enggak nih guys Kita bahas sekarang nih Kita bahas nih, apa sih perbedaannya? DJI Phantom 4 Advanced dan DJI Phantom 4 Pro Jawabannya adalah Boyang-boyang Kita bahas perbedaannya dulu nih Antara DJI Phantom 4 Advanced dan DJI Phantom 4 Pro Perbedaan utamanya ada di mana sih? Kalau dari bodi, gak keliatan beda ya guys ya Kalau untuk kamera, gak keliatan beda juga sama persis kameranya Advanced sama Pro Perbedaan utamanya adalah pada sensor tabraknya guys Dimana DJI Phantom 4 Pro ini mempunyai sensor tabrak penuh Dimana ada di depan, belakang, kiri, kanan guys Dan kalau untuk Phantom 4 Advanced Dia tuh sensor tabraknya hanya di depan aja Gak punya sensor tabrak belakang ataupun samping kiri, kanan Seperti ini guys Ini yang Pro Ini yang Pro nih Ini yang Advanced Kalau yang belakangnya, Phantom 4 Pro ini juga ada Vision Sensor Di sini gak ada yang Advanced Oke, kita bahas lagi Itu perbedaan utamanya guys Jadi kalau buat video ataupun foto hasilnya sama persis Gak ada bedanya sama sekali guys Hanya perbedaan di sensor tabraknya aja Antara DJI Phantom 4 Advanced dan DJI Phantom 4 Pro Juga ada sedikit perbedaan pada remote-nya guys Dimana remote-nya si Phantom 4 Pro ini sudah dual band Sedangkan si DJI Phantom 4 Advanced dia masih single band Kita mulai dari bodinya dulu nih guys Untuk DJI Phantom 4 Advanced dan DJI Phantom 4 Pro Untuk bodinya dia sama seperti DJI Phantom 4 biasa Motor-to-motornya pun sama diagonalnya Bodinya pun mirip sama persis Jadi kalau buat bodi Di sini kalian bisa lihat bodi yang sama dengan Phantom 4 biasa Durabilitasnya pun sama Antara Phantom 4 biasa, Advanced dan Pro Dia menggunakan propler ukuran 9,4 inci Dengan baterai yang digunakan yaitu 5870 mAh Kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan DJI Phantom 4 yang standar Jadi kalau buat yang Advanced sama yang Pro ini Kapasitasnya 500 mAh lebih besar guys Kemudian untuk sensor tabraknya Di sini untuk Phantom 4 Advanced Seperti yang kita jelaskan hanya ada di depan Sedangkan yang Pro ada di depan belakang kiri kanan Yang di bagian kiri kanannya guys Dia menggunakan sensor inframerah Untuk yang di Phantom 4 Pro ini Jadi seperti kalian lihat di sini sensor inframerah Di bagian kiri kanan yang di Phantom 4 Untuk belakangnya dia menggunakan sensor vision Nah sensor infrared ini itu sama persis seperti sensor infrared Yang digunakan di DJI Spark Jadi untuk sensor tabraknya kiri kanan dia menggunakan sensor infrared Begitu guys Kemudian untuk sensornya lagi ada di bagian bawahnya guys Di bagian bawah bodinya Di sini ada Nah yang namanya VPS atau Vision Positioning System Yang perlu kalian ketahui mulai dari Phantom 4 ke atas Drone DJI itu sudah menggunakan yang namanya VPS Jadi saat terbang dalam ruangan Dan belum mendapatkan GPS Drone itu bisa stabil banget guys Jadi ini kalau di Phantom 4 standar Phantom 4 Advanced Pro dan Phantom 4 lainnya Dia itu ada di bagian sini Nah ada 2 kamera di bawah Dan juga ada yang namanya sensor ultrasonic Atau sensor sonar Sama di semua DJI Phantom 4 series Itu ada sensor sonarnya seperti ini guys Mau itu yang standar Mau itu yang advanced Mau itu yang pro Ataupun yang RTK dan yang multispektral Buat kalian yang belum tau RTK sama multispektral Gambarnya kayak gini Oke guys kita lanjut ke kameranya Pada DJI Phantom 4 Advanced dan Phantom 4 Pro ini Dimana kameranya ini menggunakan sensor 1 inci Dimana sensor itu cukup besar guys Jadi kalian saat foto atau video malam hari Itu noise nya sangat minim Dan resolusi fotonya itu 12MP Dan untuk resolusi videonya bisa 4K 60fps Kalian mau tau hasil foto videonya kayak gimana? Hasilnya amazing banget Dan tajam banget kayak gini hasilnya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys sekarang kita bahas remote nya si DJI Phantom 4 Pro dan advanced ini guys Untuk remote nya sama seperti Phantom 4 biasa Atau Phantom 3 juga Sama persis remote nya guys bentukannya Perbedaannya pada di jaringannya aja Kalau buat yang advanced sama yang pro Yang saya bilang tadi di awal Phantom 4 Pro ini dua dual band Kalau yang advanced dia masih single band Jadi gak bisa linking yang ini kesini Tapi yang remote nya Phantom 4 Pro ini bisa buat advanced Sedangkan remote nya advanced gak bisa buat ke pro Begitu Oke kita bahas lanjut lagi ke remote nya Remote nya yang punya Phantom 4 ini Punya Phantom 4 series itu sangat ergonomis Jadi sangat nyaman banget dipegang guys Jadi dipegang tuh nyaman Begini pegangnya HP nya di atas ini Gak ganggu visibilitas kayak R Gulf Sampai Call Sampai Call Remote nya confinement Remote nya Sampai Call Jangan ganggu visibilitas Karena TxR HP nya itu ada di bawah Jadi ganggu guys Lanjut lagi kalau untuk jarak terbangnya nih guys Sekarang kita bahas jarak terbangnya Jarak terbangnya penempat standar, penempat advanced, dan penempat pro Kurang lebih sama Kata pabrikannya Di mode FCC itu maksimalnya bisa sampai 5,5 km Karena si penempat series ini yang generasi awal Dia menggunakan teknologi light bridge Ada lagi yang menggunakan teknologi Ocushink 2.0 Itu digunakan oleh penempat Provi 2, penempat RTK, penempat multispektral Itu menggunakan Ocushink 2.0 Dan jarak terbangnya lebih jauh lagi ketimbang drone penempat biasa, advanced, dan pro ini Intinya penempat yang generasi awal-awal Untuk tombol-tombolnya ini sama seperti penempat dan yang penem 3 juga Di sini ada dial buat turun-naik turun kamera Di sini ada mode terbangnya Ada A, attitude, ada S, ada sport, ada P, positioning Di sini ada tombol record Ada lagi tombol buat shutter photo Buat pause flightnya Ada lagi buat exposure-nya Di bagian kanan sini jadilah exposure Juga ada tombol C1, C2 Di belakang sini guys Kita lanjut lagi nih Ke fitur-fitur apa aja sih Yang ada pada si DJI Pen 4 Advanced ini Ataupun DJI Pen 4 Pro Secara keseluruhan Sama seperti DJI Pen 4 yang biasa Dimana bisa buat tap fly, bisa buat active track, bisa buat tripod, dan lainnya Dan juga bisa untuk pemetaan Dan untuk pemetaan Yang sangat kita sarankan memang DJI Pen 4 Advanced Ataupun DJI Pen 4 Pro Karena apa? Ukuran sensor kameranya itu lebih besar Jadi pendapatan hasil gambarnya pun detail Jadi saat dimasukkan ke software untuk Mengakumulasi data-data foto untuk pemetaan Itu bisa lebih detail lagi dan jarang miss biasanya Jika setelan exposure kita benar Apalagi fiturnya ya Bisa buat peruang otonomus Bisa buat pemetaan Bisa buat active track Bisa buat tap fly Secara keseluruhan ya biasa aja basic ya Bisa buat pemetaan yang penting Kemudian kita bahas nih Keluhan atau kendala apa aja sih Yang sering terjadi pada DJI Pen 4 Advanced Ataupun DJI Pen 4 Pro Menurut kita gak ada Kecuali antena remote yang letoy Yang loyo Apa namanya? Impotent Iya Impotent antenanya Gak bisa ngadek Gak bisa lurus Contohnya kayak gini guys Nah ini antenanya punya DJI Pen 4 Kayak gini kan Biasanya itu dia gak bisa fix Kayak begini Biasanya dia loyo Kalo ini kan fix enak Biasanya kalo sering dipake Ininya letoy Lemes Begitu guys Impotent dia Dan apakah masih layak Drone ini digunakan di tahun 2021 guys Karena drone ini launchingnya Di akhir tahun 2016 Ke tahun 2017 juga Umurnya juga lumayan tua guys Tapi hasil kameranya ini sangat bagus banget Fitur-fiturnya pun Overall hampir sama dengan drone-drone terbaru saat ini Dan apakah untuk jangka panjangnya Jangka ke depannya drone ini masih worth it? Jawabannya adalah masih worth it juga Untuk 2-3 tahun ke depannya Karena apa? Mungkin kalo buat drone DJI Baterai yang masih diproduksi saat ini Adalah baterainya DJI Pen 4 Jadi baterai barunya itu masih diproduksi Hingga saat ini Jadi kalian gak perlu takut Kalo misalnya kalian Takut menggunakan ini dalam jangka panjang Nantinya 2-3 tahun ke depan Itu masih aman banget Dan spare partnya pun masih terjamin Kita banyak banget spare partnya ready Untuk Pen 4 series Mulai yang biasa Advanced Pro Pro V2 Pro V2 keseluruhan Mirip-mirip sama yang Pen 4 Pro Yang generasi pertama ini guys Dan konklusinya adalah Kalo kalian Pilih Pen 4 Pro atau Advanced ini Itu kalian Yang saya sarankan Untuk Pemetaan Untuk surveying Dan untuk pekerjaan Yang membutuhkan durabilitas tinggi Misalnya kita di tempat yang banyak angin Kita di tempat yang banyak debu Jadi drone ini itu sangat tangguh guys Dengan hasil kameranya Sangat ciamik Hasil kameranya Kalo kita sendikan dengan Mavic 2 Pro Saya sendiri bilang Hasilnya 11-12 Karena apa guys Sensornya 1 inci Dan gambar yang dihasilkan Itu sama detailnya Perbedaan utamanya Pada di warnanya Mavic 2 Pro warnanya Lebih crispy Sedangkan yang Pen 4 Saat kita di moderaunya Itu kurang se-crispy Mavic 2 Pro Oke guys Mungkin kalian punya pertanyaan Atau apapun soal drone DJI Kalian bisa langsung komentar di bawah Ataupun kalian bisa langsung Di IM Instagram kita Whatsapp kita Ataupun juga bisa datang Langsung ke workshop kita guys Mantap banget Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Ya langsung Langsung Ngomong apa sih Far Sorry guys Sudah ngantuk Udah jam 3 malam soalnya nih Masih kerja aja Sok sibuk emang Emang belakang loh Kameramannya sok sibuk buat Diem bagi Sambil kayaknya Udah ayo Yaudah Salam satu langit Oh iya Yaudah udah disebutin guys Salam satu langit Keep life safe Dadah